Intro Saudara akibat tingginya pengunjung ke Sabang, permintaan untuk penyewaan mobil rental meningkat. Sementara itu agar dapat terangkut, para pelancong memilih minibus sebagai alternatif. Tingginya kepadatan wisatawan berlibur menuju Sabang dalam beberapa hari ini berdampak pada sejumlah kendaraan, terutama mobil pribadi yang batal menyebrang. Berbagai alasan diantaranya karena lamanya antrean mengejar pesanan kamar hingga lebih efektif bila tidak membawa kendaraan pribadi. Akibatnya sejumlah mobil menumpuk di pelabuhan Uleli dalam beberapa hari ini menanti antrean. Hashim, seorang supir penyewaan mobil, membenarkan rental mobil cenderung padat dan sudah penuh pesanan. Sehingga penyewaan mobil minibus atau L300 menjadi alternatif wisatawan yang membawa keluarga. Minibus atau L300 di hari biasa hanya mengangkut penumpang per orang yang dikenakan tarif Rp25.000 per penumpang dengan kapasitas 9 orang. Tarif yang dikenakan untuk per hari bila tidak membawa supir hanya Rp300.000 saja. Sementara jika membawa supir, biaya yang dikenakan sebesar Rp600.000. Ya, sebuah hari ini rentalnya penuh karena penumpangnya pun padat. Nanti padat ini dari bandah-bandahnya penuh, dari tambang pun kembali, kembali arah, di luar penuh. Tapi kebanyakan mereka yang tidak dapat rental, bagaimana itu penumpang? Penumpangnya memang rental, mobilnya sudah disediakan semuanya. Nah, gitu. Yang tidak dapat, orang abang ini L300, ada juga yang naik? Ada juga yang naik, bukan tidak dapat. Mungkin di luar-luar sudah ada tamu, ulang satu hari, baru tamu jalan tur satu hari. Kebanyakan mereka berapa hari, Bang? Satu atau dua hari. Satu atau dua hari, ya. Wisatawan rata-rata menyewa mobil hingga tiga hari. Kebanyakan wisatawan yang berhasil menyewa mobil sudah jauh-jauh hari melakukan komunikasi dengan pemilik rental dan meninggalkan kendaraan di Pelabuhan Ulelu. Dari Sabang, Mahfud Kontributor, Teferia Cah melaporkan.